Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar SPM Tidak kiralah di mana anda berada Negeri Sabah, Sarawak, Johor, Perlis, Kedah, Kelantan, Rengganu, Perak, Selangor, Regis 9, Melaka Mana-mana dari seluruh negara yang menonton video ini Sebab sejak video cikgu buat video terlepas ini Banyak pelajar-pelajar dari sekolah lain, dari negeri-negeri lain yang tengok Juga SPM yang pelajar dari sekolah cikgu yang tengok Dari banyak lagi, ramai lagi dari sekolah-sekolah lain yang tengok Terima kasih Semoga video-video saya, video PDP saya ini bermanfaat untuk anda semuanya Cikgu faham juga ada antara kita yang tidak mampu Tuition Tidak ada masa pun mau keluar Kena lagi macam sekarang ini masa PKP Belajar dari rumah saja PDPR Jadi banyak platform untuk belajar Ada YouTube, ada TikTok Ada quiz online, ada yang Google Meet dengan guru-gurunya Jadi video ini merupakan salah satu inisiatif cikgu untuk bantu belajar-belajar SPM Tidak kiralah di mana kamu berada Cikgu doakan semuanya berjaya Tidak ada dalam SPM Especially subjek sejarah Ini wajib lulus sejarahnya Jangan pendeng rendah Penting sebenarnya Jadi Kita sambung lagi Pada kali ini Itu 4.3 Kerjasama Kerajaan Persekutuan Dan Kerajaan Negeri Jadi video sebelum ini Cikgu cerita tentang Apakah Bidang Kuasa Persekutuan Apakah Bidang Kuasa Kerajaan Negeri Ada 3 kan Ada 3 kategori Bidang Kuasa ini Ada Senarai Persekutuan Senarai Negeri Dan juga Senarai Bersama Jadi Antara Kerajaan Persekutuan Kuala dulu Kuala Lumpur Lepas itu Putrajaya Antara Putrajaya dan Kerajaan Negeri yang ada di Malaysia ini Apa yang mereka buat sebenarnya untuk negara kita Apa yang mereka buat sejak Merdeka sampai sekarang Apa kerjasama yang mereka lakukan Untuk membangunkan seluruh negara kita Dari Perlis sampai ke Sabah Cikgu pernah pergi Padang Besar Perlis itu Negeri yang paling hujung kan di atas kan Sempadat Thailand itu Kalau macam tempat Daerah Cikgu pula dari Tawawa Betul-betul hujung Sabah Di bawah sekali itu Itu adalah hujung Sabah Dari hujung Sabah sampai ke hujung Perlis Jadi Pertama Ini kita cerita umum ya Sebab ini banyak betul nih Tidak perlu kita baca semuanya Cukup kamu tahu Cukup kamu faham Dia punya Apa yang mau disampaikan sebenarnya Dia punya tajuk utama saja Contohnya yang pertama yaitu Kerjasama pembangunan sosial ekonomi Apa sosial ekonomi? Sosial dan ekonomi Pertama yaitu pembangunan tanah Kalau pembangunan tanah ini Ini peringkat awal kemerdekaan Kerjasama sosial ekonomi Tertumpu kepada Pembukaan tanah baru dan pembangunan in situ Buka tanah-tanah baru Hutan ditebang apa semuanya Kita buka kawasan baru Oke Untuk jadikan kawasan pertempatan Kawasan bandar Oke dan juga pembangunan in situ Apa maksud pembangunan in situ? Apa itu? In situ Situlah Di situ In situ maksudnya On-site Tempatan Setempat Dalam bahasa Melayu Setempat Mau juga guna perkataan in situ Bahasa Yunani itu sebenarnya In English on-site Oke Oke Apa Bagus digunakan lagi perkataan pembangunan setempat Lagi senang orang faham Kan In situ ini Ini bahasa ekademik ya Oke Bukan dalam sejarah ya Geografi sains pun tak guna Istilah in situ Right Maksudnya Disitulah Setempat Oke ya Jadi 1956 Oke Ini kerajaan persekutuan menubuhkan Oke Velda Oke Siapa sih ini anak-anak Velda Angkat tangan Oke Mana ada cikgu nampak kamu kan Nah anak-anak Velda Bangga sih kita Oke ini Apa Agensi pertama yang ditubuhkan oleh kerajaan Untuk membangunkan tanah di Malaysia ini Oke Federal Land Development Authority Ataupun Velda Oke Bahasa Melayu ini Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Oke Untuk mengurus dan menyeluruhkan bantuan keuangan kepada negeri Dalam usaha melaksanakan rancangan pembangunan tanah baru Buka tanah baru Oke Velda ini sinonim dengan apa? Apa Tumpuan yang sinonim dengan Velda Sawit lah Kelapa sawit Oke Jadi Kepada anak-anak Velda Oke Ini sejarahnya Oke Kerjaan Velda mendorong kepada kerajaan persekutuan menubuhkan Federal Land Consolidation and Rehabilitation Apa? Rehabilitation Oke Autority Ataupun Velkra Ataupun Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan Pada tahun 1966 Untuk menyatukan Memulihkan dan membangunkan Tanah Kerajaan Negeri Yang terbiar di seluruh negara Oke Tanah-tanah terbiar Yang penuh lalang dan apa semua kan Jadi digunalah Oke Untuk dimajukan oleh Kerajaan Persekutuan Oke Jadi maksudnya Yang sediakan tanah Kerajaan Negeri Tanah adalah bidang kuasa negeri kan Oke Milik Kerajaan Negeri Tapi yang guna duit siapa? Guna duit Kerajaan Persekutuan Nak majukan Oke Sama-sama Right Di bawah siapa? Velda dan Velkra Alright Jadi kalau tengok sejarahnya ini Pembukaan Velda Endau Bersing Oke Ini Johor 1959 Oke Ini Tuan Abul Razak pada masa itu Perdana Menteri yang kedua Oke Melawat Segitiga Jengka Pahang Ini Jengka di Pahang kan Ya Jadi Sabtu Tuan Abul Razak digelar sebagai Pak Bapak Bapak Pembah Penggunaan Tunggal Abdul Rahman Bapak Kemerdekaan kan? Oke Jadi Banyak pembangunan semasa Pemerintahan Semasa Tuan Abul Razak Husin menjadi Perdana Menteri pada masa itu Siapa Tuan Abul Razak Husin ini? Ini adalah Bapak kepada Dato' Sri Najib Oke Alright Arwah sudah Oke Kita doakanlah Baik-baik kita sediakan yang Muslim sediakan Al-Fatihah Untuk Bapak Pembangunan kita Oke Oleh Arham Tuan Abul Razak Ya Oke Ini pembangunan Sosurnya tadi pembangunan wilayah Eh tanah sekarang pembangunan wilayah Oke Selepas 1970 Kerjasama sosial ekonomi diperluas kepada pembangunan wilayah berdasarkan pembangunan kawasan Kalau macam Felda Felgra di ikut kawasan tanah kan Tanah kampung-kampung beberapa kampung di situ ya kan Tapi kalau yang Penggunaan wilayah ini Dia ikut Daerah besar dalam suatu negeri Oke contohnya apa Oke lembaga kemojen wilayah Kedah Kedah Oke Pulau Pinang Perda Kelantan Kesedar Oke Dan Terengganu Ketengah Jadi maksudnya Oke Dalam contohnya di Kelantan ini Ada banyak daerah yang terlibat Hampir seluruh negeri Oke hampir seluruh negeri Kalau di Pahang Oke dengan Terengganu ada Ketengah Lepas itu Dara Lembaga kemojuan Oke Pahang Tenggara Jadi Dia bukan melibatkan satu kampung beberapa kampung sih Tapi dia melibatkan daerah Wilayah dipanggil Alright Kalau di Sabah di Sarawak pula Oke kalau di Sarawak Agensi yang membangunkan Tanah di Sarawak Wilayah di Sarawak Lembaga kemojuan tanah Sarawak LKTS Dan Lembaga Penyatuan Pemuliharaan Tanah Sarawak Salkra Oke dan kalau di Sabah SLDB Oke Lembaga kemojuan tanah Sabah Sampai sekarang masih ada SLDB ini Sabah Land Development Berhad Oke ya Sampai sekarang masih berfungsi ini Oke memajukan kawasan-kawasan Tanah di Wilayah-wilayah di Sabah Contohnya di Macam di Nabawan itu Ada sawit disana Yang diuruskan Yang dimajukan oleh SLDB Oke Nabawan itu dimana Oke Yang bukan orang Sabah Carilah sendiri di Betah Oke Kawasan pedalaman Sabah Oke And then Masuk kepada tahun 2005 Selepas tahun 2005 Kerjasama sosio ekonomi Dilaksanakan oleh pembangunan Apa Kuridor wilayah Berlandaskan proyek pembangunan Oke Maksudnya setiap wilayah Kuridor wilayah itu Ada proyek besar Proyek mega yang dibuat disitu Oleh kerajaan Oke Contohnya apa Ini untuk jangka panjang lah Untuk jangka panjang Oke Satu kawasan itu dimajukan Untuk jangka masa panjang Oke And then Contohnya dimana Oke kita tengok dimana Oke Di Selatan Johor Oke Di Selatan Johor Rancangan pembangunan di Skandar Oke Bandar di Skandar Orang di Johor Ini Maju sudah sekarang ini Bandar di Skandar Oke and then Wilayah Koridor Utara Northern Koridor Economic Region Ini CER Oke Ini Utara Perak Sampailah ke atas Oke 2007 dimana Oke Wilayah Pantai Timur Ini wilayah Pantai Timur Paham Terengganu Sampailah ke Mersing Johor Oke Pantai Timur itu And then Di mana 2008 pula Di wilayah Tengah Sarawak Ini pula untuk tenaga Petroleum Oke SKO And then 2008 Koridor Pembangunan Sabah Oke Sabah Sabah Development Koridor SDC Di Seluruh Sabah Oke Jadi Seluruh Oke Jadi Dimajukan semua kawasan Oke Kawasan-kawasan terpilih Kawasan koridor terpilih Ya kerajaan buat proyek-proyek mega disitu Untuk membangunkan kawasan setempat Ya disini ada soalan daripada dalam buku teks ini Mengapakah negeri di Pantai Timur Di Pantai Barat Semenanjung Malaysia Tidak termasuk dalam merancangan pembangunan koridor wilayah Seperti Selangor Oke Perak Kedah Pulau Pinang Oke Melaka Kenapa mereka tidak termasuk dalam pembangunan wilayah Oke Merasa kenapa Sebab Pantai Barat Sabah Memang lebih Maju berbanding kawasan Pantai Timur Dan juga Oke Sabah Sarawak Penggunaan Apa Pantai Barat di Semenanjung nih Contoh Selangor apa Situ kawasan itu memang sudah advance Sudah lebih maju sebenarnya Asap itu kerajaan Fokus kemajuan di kawasan-kawasan yang Belum maju lagi pada masa itu Oke Pak Mah Terutamanya di kawasan Sabah dan Sarawak Dan juga Pantai Timur Pantai Barat Semenanjung memang maju pada masa itu Alright Pak Mah Oke Itulah jawabannya And then Kerjasama Pemuliheran Kazana Negara Oke Jadi kita nih negara kita Ini apa kazana kita Flora dan fauna Oke Jadi untuk kekalkan kita punya flora dan fauna Kerjasama antara Persekutuan dan negeri sangat penting Untuk jaga kita punya flora dan fauna Jadi Berdasarkan perlembagaan persekutuan Pengurusan hidupan liar dan taman negara merupakan tanggung jawab bersama Antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri Jadi hidupan liar ini Taman negara ini Ini kerjasama Masuk kategori senarai bersama Oke And then bagi membuat kerjasama ini Ada akta-akta Perlindungan hidupan liar Oke Banyaklah akta diwujudkan Untuk melindungi hidupan liar itu Banyak undang-undang dibuat Oke And then Kalau di Semenanjung Kita ada jabatan Bergas tua Lepas itu ditukar namanya Menjadi jabatan Perlindungan hidupan liar dan taman negara Singkatannya yaitu Perhilitan Kalau di Sarawak pula Perbadanan perhutanan Sarawak Oke Kalau Kalau di Sabah pula Taman negaranya Terletak di bawah jabatan hidupan liar Sabah Oke Kita tengok peta Nah Di mana ini kita punya Taman hidupan liar dan taman negara Kita tengok di Semenanjung Di PR ada Taman Negeri Royal Bloom Taman Negara Oke Di Pahang Taman Hidupan Liar Krau Ya And then Taman Negara Endau Rompin Johor Disempadan antara Pahang dan Johor ni Sungai Endau Rompin kan Alright And then Kalau Di Sabah Tak ada Taman Negara Kinabalu Ha Yang disediakan sebagai apa Dapat orisan UNESCO Pertama di Malaysia Pada tahun 2000 Ya baru-baru ini Cikgu naik Gunung Kinabalu Mendaki Gunung Kinabalu Ha Tengoklah gambar-gambar cikgu Kami tengok kamera Ini Ini Time to show off Oke Minta puji sekejap bilang orang Sabah Ini baru-baru ini cikgu naik Oke Mendaki Gunung Kinabalu Bersama-sama geng pengakap cikgu Oke Geng pengakap yang sudah lepasan SPM Oke Habis oras SPM Terus kami naik Gunung Kinabalu Alhamdulillah Sampai juga ke puncak Oke ya Sebelum matahari terbit Eh Ini adalah Gunung Kinabalu Akhirnya sampai juga di puncak Gunung Kinabalu Tuh 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 Samboy kan Hehehe 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 Oke And then Nah kalau di Sarawak ada Taman Negara Mulu Ini cikgu belum pernah pergi lagi Oke Ini kerap sebagai tempat warisan dunia Cikgu kalau boleh cikgu mau pergi juga Taman Negara Mulu Ya ha Biar kita nampak sendiri Nggak kena nampak dalam buku teks saja kan Kamupun Kamu set Pasang cita-cita Satu hari nanti kamu kena naik guru Oke Mendaki Gunung Kinabalu Especially yang orang Sabah Kayak orang Sabah Mungkin malu saja Kalau tidak pernah naik Gunung Kinabalu kan Bilang orang Sabah Tapi kan Tidak pernah mendaki Gunung Kinabalu kan Mungkin malu ya kan So bila orang tanya apa ya spesialnya di Sabah Kudasang Gunung Kinabalu Pernah naik? Tidak pernah Jadi Gila kan Kalau sebagai orang Sabah tidak pernah naik Kan Gunung tertinggi di Malaysia dimana? Gunung Kinabalu Dimana? Di Sabah Pernah naik? Tidak pernah Pernah limpas ya Limpas maksudnya lalu Oke Lalu Kalau kita lalu di Pekan Kudasang tu Kita akan nampak dari bawah Gunung Kinabalu Ya Alright Penat juga mendaki Gunung ni Oke Fitness tu kena fit jugalah Fitness levelnya kena Kalau kamu boleh lari 5km Pes 7 Maksudnya 35 minit lah 5km Kamu sudah cukup fit untuk mendaki Gunung Kinabalu Boleh satu Ya Ini ada info tambahan Ini Ini Refleesia Pokok Refleesia Yang kita nampak di duit 10 ringgit ni Namanya Refleesia Azlani Seperti nama Sultan Perak Sultan Azlan Muibudinsyah Oke Ini Refleesia Azlani namanya Cikgu pun tengok buku teks ni baru cikgu tahu Refleesia ni banyak jenis kan Itu hari cikgu naik Gunung Kinabalu cikgu tidak nampak Apa Refleesia ni Dulu ada sebenarnya Oke Cikgu naik 2005 ada Sekarang 2021 ni cikgu naik Tidak sudah Entah dimana sudah tuh Pukok Refleesia tu Right Oke Seterusnya kerjasama pengurusan Taman Laut Oke kita ada 42 pulau di Peren Kedah, Kengganu, Pahang, Jur, Sabah, Labuan Diwartakan sebagai Taman Laut Oke Bukan Taman Negara sih Yang hutan di darat Nah di laut pun ada taman Oke Untuk menjaga apa Kita punya warisan flora dan fauna di laut kita Right Kalau Kerajaan Persekutuan membentuk dasar berkaitan dengan Taman Laut Kerajaan Negeri berkuasa terhadap pembangunan sebuah pulau Kerajaan Negeri yang kawal Bolehkah buat rumah sini Bolehkah diceroboh Bolehkah tangkap ikan disitu Jadi kawasan taman ni memang dilindungilah Kita tidak boleh Tangkap ikan disitu Suka hati Boleh buat pertempatan disitu Tidak boleh Dia dijaga oleh taman Kerajaan Negeri Oke Pihak berkuasa Right Sama macam Taman Negara Kan Dia punya moto apa Kalau kita naik Gunung Kinabalu tu Kita masuk ke taman-taman Sabah Apa Apa Take nothing but photo Okay Leave nothing but footprint Apa Maksudnya Ambil Okay Jangan ambil apa-apa Kecuali ambil gambar Okay Jangan tinggalkan apa-apa Kecuali tapak kaki Okay Selain tapak kaki Apa yang lagi ditinggalkan Kenangan lah Kan Alright Oke Jabatan Taman Laut Malaysia Ditubuhkan pada tahun 2007 Sebagai agensi kerajaan Pesekutuan yang bertanggung jawab Secara keseluruhan Dalam dasar pengurusan Taman Laut di Malaysia Jadi Ada agensi kerajaan Yang jaga itu Jabatan Taman Laut Malaysia Oke Mana tau ada Tidak ada antara kamu yang Bapak kamu yang kerja di Jabatan Taman Laut kan Oke Mana lah tau kan Kalau ada Senang lah Boleh tanya apa Bidang tugas mereka Alright And then Selanjutnya Apa yang mereka buat Batu Karang Kita jaga batu karang Penting lah Corel Rift nih Kepada hidupan kita Ya Boleh uruh hara satu dunia Kalau semua Batu Karang di dunia ini Mati Boleh uruh hara satu bumi Ya penting nih batu karang nih Ya Setiap ikan tinggal disitu Dan Ada program restorasi batu karang Di Taman Laut Ini Untuk Apa Tanam semula Pilihara semula Eee Coral Rift tuh Batu Karang Oke Pembersihan Taman Laut Rondaan Alright Kalau disawah nih kita ada Taman Tunggob Dorahman Oke Kota Kinabalu Oke Pulau Tiga Pulau Penyu Sandakan Oke Taman Merin Tun Sakaran Sempurna Cukup nih penepi Kalau yang Semua nih yang cukup penepi gisi Di sempurna nih sejalah Oke Di Pulau Buhi Dulang Kalau kamu nampak Buku teks Cover buku teks Geografi Tingkatan 2 Ada kan Pulau Buhi Dulang Itu kan Situ juga pernah pergi situ Oke Mana gambar Sekejap juga show off Gambar dulu Oke Nebot Mau satu jam juga lah Dari Bandar Apa Sempurna tuh Dari Pekan Sempurna mau pergi pulau tuh Buhi Dulang tuh Satu jam juga nebot Oke Around 3 pulau Satu hari Right Ini gambar-gambar pulau Kamu nampak nih anak-anak Oke Palau Yang memang Tinggal di pulau Yang tinggal atas perahu Oke Mereka memang terasing Oke Tapi memang pulau-pulau ini dijaga Oke Setiap pulau ada Ada tentera dari Eskom Yang jaga Oke Di pulau ini Oke nanti kita cerita pasal Eskom Oke And then Mereka lagi Seterusnya Hidupan laut Ada penyu Tengok Rupanya yang gambar nih Duit 10 ringgit nih Gambar penyu tuh Rupanya pulau apa Penyu nih Penyu Penyu karah Oke Dan penyu hijau Oke 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 Yalah Kalau orang yang bukan binat-binatang nih Hidupan liar nih Nampak penyu Itulah penyu Sama ya semuanya kan Oke Rupanya ada spesiesnya Oke Oke Pampam Jarang cukup perhati duit 10 ringgit nih Oke Kita kenal Warna ya kan Alright And then Kerjasama penyediaan perumahan rakyat Oke Kerajaan bersetua dan negeri kerjasama Supaya rakyat dapat Rumah Dapat pertempatan Ini zaman sebelum Apa nih Baru awal kemerdekaan negara Okay And then Perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan Oke Buat proyek perumahan rakyat Yang mana tuh ada 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 kan antara kamu yang tinggal di proyek perumahan rakyat Yang tinggal di flat nih Ya Mesti Mungkin ada kan Mesti ada kan Oke And then Kita ada rumah Oke Kos rendah juga Ya Kos rendah Kos rumah murah lah Rumah yang kecil ya Yang dibina daripada kos yang umur Yang supaya rakyat Kebanyakan boleh beli Ya And then yang itu 2014 Ada perumahan Mampu milik Oke Kita ada proyek perumahan satu malaysia Perima Oke Kalau peringkat negeri ada juga rumah selangorku Oke Rumah mampu milik Johor Oke Ada Adalah inisiatif Adalah inisiatif daripada kerajaan negeri Dan juga kerajaan persekutuan Oke Kalau kerajaan negeri itu kaya Macam selangorku Banyaklah rumah di buat untuk penduduknya Kalau yang macam persekutuan rumah perimahan Rumah perima nih Proyek perumahan Perubahan perumahan satu malaysia ini Perima nih Namanya rumah yang mampu milik Tapi kalau berdasarkan ekonomi dan inflasi sekarang nih Rumah itu bukan mampu milik Oke Orang-orang yang gaji 1.200 sejenis kesian Kan menganggap rumah mampu milik itu Sebagai rumah mampu tengok ya Ya Rumah mampu ditengok Tapi tidak mampu dimeli Tidak mampu dimiliki Oke ya Mahal Yalah Mungkin Dulu dia Mungkin nampak murah lah Tapi dengan sekarang keadaan ekonomi Lepas itu inflasi lagi kan Macam-macam masalah ekonomi Rumah itu mahal lah Ya Harga harta ini sentiasa naik kan Kalau rumah 200 ribu Gaji pun hanya 1.000 lebih Mana lah cukup untuk bayar hutang rumah ini Ya Even orang yang gaji 4.000-5.000 pun Kalau ada anak 2-3 orang pun Sudah masuk kategori miskin sudah sebenarnya Ya Itulah realitinya Oke Harap kerajaan lepas ini akan buat Rumah yang betul-betul mampu milik Oke Yang betul-betul murah Supaya orang-orang kebiasaan ini boleh Orang-orang yang perdapatan rendah ini boleh beli Nah itu baru betul-betul baru namanya Rumah mampu milik Nah Tapi kerajaan kita tidak mampu lah Itu buat Ya Ini yang kerajaan termampu lah Yang termampu kerajaan buat sekarang Oke ya Alright Menjamin keselamatan dan kedaulatan negara Ini kamu kena FAMA Kita ada MKN Majelis Keselamatan Negara Oke Kementerian ini matang jawab apa? Kementerian dalam negeri Ya macam sekarang COVID kan Nah MKN dan KKM kan yang banyak bersuara kan Nah sebab itu memang bidang kuasa mereka Ya And then Kalau yang ikut sejarahnya Di Sarawak kita ada RASKOM Oke Rajang Area Security Command Ini 1970 Ini zaman komunis lagi ya Walaupun sudah merdeka masih ada ancaman komunis di hutan-hutan Jadi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bekerjasama Oke Untuk memwujudkan satu Oke RASKOM Rajang Area Security Command Kawasan Keselamatan Rajang Untuk memantras aktiviti ancaman komunis pada masa itu Lama 1972 Lama Cikgu pun belum lahir lagi Oke Mungkin ibu bapakamu pun belum lahir pada masa itu Oke Mungkin atuk nenek kita lah Oke Jadi kalau ada atuk nenek kamu yang sempat zaman ini Ya tanyalah Mungkin mereka ada cerita kan Mungkin Mungkin mereka sebahagian daripada askar yang bertugas melawan komunis di Sarawak pada masa itu Ya Alright Kalau di Sabah pula Oke ESKOM Kawasan Keselamatan Has Pantai Timur Sabah Oke Ini selepas ini peristiwa pencerobohan tentera Sulu kan Di Lantatuh di Tenduo pada masa itu 2013 Oke Maksudnya 2013 kamu derja berapa? Sekeluar anda kecil ya kamu kan Mungkin kamu tidak faham lagi Kamu tidak faham lagi apa yang berlaku Itu Penduduk di selatan Filipina yang mereka klaim Sabah ini milik Oke Milik mereka Oke Waris daripada Kesultanan Sulu Oke Memang Oke Mereka Kesultanan Sulu sudah tidak Tapi ramai yang mengaku mereka adalah keturunan Oke Sultan Sulu Jadi mereka klaim Sabah ini sebagian daripada Tanda jajahan mereka Oke Tapi sebenarnya mereka Kesultanan Sulu sudah lama Dihapuskan Oke Memanglah dulu Sabah ini sebagian Sebagian Sabah ini Pantai Timur Sabah milik Kesultanan Sulu Tapi itu dulu lama sudah Oke Lama sudah Mereka tidak hak sudah untuk klaim Sabah ini mereka punya Ya Right And then Ops Daulat dilancarkan Oke Memang peranglah rameh Ada beberapa orang polis dan nasker kita yang mati Oke Semasa pencurobohan itu Ya nanti kamu search sendirilah di Google Tengok di Youtube Sebanyak itu berita tentang Apa Peristiwa pencurobohan Oke Pengganas Sulu di Lada itu Right Sedangkan Halafatia lah Kepada wira negara yang meninggal Oke Semasa Ops Daulat itu Berperang Berperang betul-betul nih Oke Bertimbak sana sini pasang bom Oke Jadi Oke lah Kalau sudah begitu bertimbak Kan Memang ada yang mati kan Right Jadi Sabah Oke Diwujudkan Digelar sebagai S-Zone Oke Kawasan Zon Eskom Oke Eastern Sabah Security Zone Oke Ataupun Zon Keselamatan Timur Sabah Jadi kalau kita tengok ini Kawasan Pantai Timur Sabah ini Dari Kota Marudu Pitas Kudat Sampai Latawau Oke Santakan Lada itu sempurna ini Yang bersempadan dengan Filipina Dikawal oleh tentera Eskom Ya Eskom ini kawasan apa Tentera yang ditugaskan untuk menjaga Pantai Timur Sabah Sampai sekarang Masih kawasan perintah berkurung sebenarnya Sebab Banyak kes-kes penculikan Ada orang ini Culik Orang yang kerja di laut Oke Orang-orang kaya yang kerja ini Oke baru-baru ini Ada sebelum hari Orang kampung cikgu Oke Kerja di laut Kerja takbot Oke Mereka dirompak di Tengah laut Lepas itu diculik Minta uang tebusan Berapa ratus ribu itu Oke Kesian juga Airnya dilepaskan juga Oke Macam mana caranya Kerjaan Malaysia urus Itu urusan tentera Malaysia Oke Tapi Alhamdulillah Selamat juga Oke Dilepaskan juga Oke Cikgu di Tawau Cikgu adalah orang Tawau Oke Bawah sekali ini Negeri Sabah Oke Jadi Soalan dari kepada Pukiteks Oke Jeminda Bandingkan cabaran Raskom Dan Eskom Dalam usaha Memelihara keselamatan Dan kedolatan negara Raskom di Sarawak Rajang Sarawak Mereka cabarannya Melawan Ancaman komunis Kalau ya Tapi kalau Eskom di Sabah Melawan ancaman Daripada pengganas Sulu Itulah biasanya Ya Senang ya kan Right Jadi itu sahaja Jadi banyaklah kerjasama Antara kerajaan negeri Dan persekutuan Untuk membangunkan negara kita Majukan tanah Majukan wilayah Yang maju perumahan Keselamatan Menjaga hutan kita Oke itu banyak kerjasama Itulah Antara usaha kerajaan negeri Dan persekutuan Bekerjasama Untuk memanjukan negara kita Dalam Berbagai Aspek Bukan saja manusia Kan Disediakan rumah apa semua Kita punya hidupan liar pun Dijaga oleh kerajaan persekutuan Dan juga kerajaan Negeri Alright Jadi Itu sahaja Ya Jadi Cikgu harap kamu fahamlah Apa yang Cikgu sampaikan Apa yang Cikgu kongsikan Ini adalah sebahagian daripada kita Ya mungkin Apa yang kamu belajar dalam buku teks ini Rupanya Tepat tinggal kamu Mungkin kamu ada yang tinggal dekat area Sipadan Mungkin ada yang kamu tinggal dekat pulau-pulau Oke yang menjadi taman-taman negara Kan taman apa Taman laut negara kan Jadi Mungkin ada kaitan dengan kamu Jadi kamu boleh Untunglah kamu Kamu dapat knowledge Oke kamu dapat pengetahuan yang Real life punya pengetahuan Bukan kamu sekedar baca dari buku saja Oke Tidak ada antara kamu yang tinggal dekat area Gunung Kinabalu Untunglah kan Ada yang tinggal dekat area Gunung Apa Gunung Mulu kan Mulu Sarawak itu Jadi Ada yang tinggal di Felda Yang Cikgu cerita tadi itu kan Felda Jengkap Pahang Right Di Sabah ini pun ada banyak Felda Felda ini luas lah Seluruh negara Kalau di Sabah ini sawit saja Dua benda ya Kenapa Tepi jalan itu Dari keke ke Tawau Tau keke Kenapa nampak apa Hutan Sawit Dua ya Hutan Sawit Busen tengok kelapa sawit Pegis Menanjung pun sama juga Sawit Semua dimana-mana Sawit kan Felda semua Ya Right Jadi itu saja Jadi kalau ada yang kurang paham Boleh tanya Cikgu kamu sendiri Boleh tanya Uncle Google Bacik Google Oke Jadi Jangan baca saja Sebaiknya kamu baca Kamu tengok video Cikgu ini Apa yang kamu tahu Kamu sampaikan kepada kawan kamu Cerita sama kawan-kawan kamu Kamu tanya Ureka Cerita apa yang kamu tahu Jadi Ilmu kalau dikongsikan tidak akan habis kan Tidak sama macam duit Kalau duit kita bagi-bagi orang Habis duit kita kan Tapi kalau ilmu Kita bagi-bagi ilmu dengan orang Ilmu kita tidak berkurang pun Bahkan makin bertambah Oke Right Jadi itu saja Oke Kita jumpa lagi di video yang akan Datang di bab 5 pulak nanti Alright Oke Itu saja Bye-bye Good luck pelajar SPM Eh lupa dulu Terima kasih Terima kasih